Tradisi minum Palembang Tradisi minum ini adalah kebiasaan uang Palembang bingen. Mungkin setelah nonton, Mang CBC ada yang komentar. Mang, namanya minum ada di mana-mana, Mang. Tidak bisa diomong ke tradisi. Memang benar, minum itu ada di mana baik. Tapi bedanya di Palembang bingen, ada satu kebiasaan yang harus digaweke. Dan kalau kebiasaan ini tidak digaweke, bisa jadi omongan. Cak Manonian sebenarnya budaya minum di Palembang ini? Karena itu, peh kita bahas dan tonton video Mang Dayat. Sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedolor dari Mang Dayat. Budaya minum mungkin jarang disebut dan diloroi atau diperhatikan oleh Wong Palembang. Walaupun setiap hari kemungkinan menjalankan tradisi ini. Bahasannya ini kita mulai dari apa itu tradisi minum. Minum bukan minum-minuman cak umbaran sana, Mang Dayat. Minum lagi minum mabokan, bukan. Jadi minum misalnya kalau pagi bisa dia kopi, bisa-bisa teh, misalnya kan. Nah kalau sore juga sama bisa diminum teh, bisa minum kopi, tinggal rewangnya yang berbeda misalnya itu. Nah jadi tradisi minum itu minum yang disertai dengan makanan-makanan kecil. Jadi tradisi minum Palembang ialah tradisi minum yaitu teh, kopi, atau sebagainya. Yang didampingi oleh penggirannya atau makanan kecil. Jadi jangan diartikan minum cuma sekedar minum, tapi ngajak makan makanan ringan. Pecah contoh minum kami malam ini. Jadi sakit dulu, kita ngopi dulu. Caknya ada konsentrasi dari Pak Deddy dari tadi. Kita ngopi dulu. Ini salah satu yang kami gawikan ini malam-malam pecanjo di rumah kanto Deddy ini. Jadi kita minum di sini, disaji ke makanan pempen. Nah cuman mungkin yang dilakukan oleh Pak Deddy ini bukan yang tradisi kita lama omong Dayat. Kalau tradisi lama, wonggumahnya atau semahnya itu buat dulu di belakang kan. Kita goreng dulu. Pak Deddy ini memang yang ngel ke setok yang sudah siap saji. Mungkin Pak Deddy ini mengatasi supaya cepat mungkin ya. Jadi pempek siap saji. Nah kalau nak beli ini contohnya misalnya. Ini namanya pempek edulur. Nah pempek edulur ini bisa ada di Tokopedia Ado. Bisa langsung kontak ke yang jual boleh. Kita tampil ke di bawah. Jadi ini pempek beku. Siap saji. Tinggal ngoreng. Hegenis dan bebas pengawet. Nah maksud di cek kalau nak coba. Jadi zaman dulu ada kebiasaan wonglamo galak bertamu atau ngopi bareng di pagi atau sore hari. Kadang-kadang bisa dewean atau bisa juga berewang. Kadang-kadang sampai ngandonian atau manggil-manggil kawan tetangga untuk ngerewangi minum ini. Biasanya gak dipanggil. Ayo Cek. Kita minum dulu Cek. Tradisi nginum ini sudah ada sejak dahulu. Sejak ada wonglembang ya sudah ada. Artinya itu memang dari zaman-zaman dulu? Ini adalah kegiatan rumah tangga yang memang sudah ada sehari-hari. Ini yang minum atau memang ngomong nginum atau minum. Ada pakai NG. Nginum. Bisa nginum bisa minum. Tapi artinya sama. Tradisi minum ini apa rewang makanannya juga ada tradisinya. Kapan harus keluar makanan gorengan, capempek, kapan harus bekuah, kapan harus kuahnya bening, dan kapan juga harus santan. Nah minum ini ya kata Mangdaya tadi. Kalau pagi, yang ada kalau sore juga ada atau malam juga ada. Yang membedakan itu menu-nya biasanya. Kalau pagi biasanya dia lebih identik dengan misalnya makan yang berkuah. Atau kalau pun goreng-gorengan yang misalnya pisang goreng segala macam. Tapi jarang kalau zaman dulu misalnya pempek itu keluar di pagi hari. Kalau pempek itu biasanya keluarnya di suri hari. Suri hari. Kadang-kadang bahan pempek ini juga ada di. Yang dijadikan laksan, yang dijadikan. Laksan, kemudian tewan, model, dan yang lain-lain lah. Hariannya. Ngenti kuah. Ngenti kuah kayaknya. Nah tapi kalau siang hari atau suri hari itu menjelang asar ke pucuk. Waktunya itu duduk di cak kita telah duduk di teras, misalnya di garang. Kan asal mengobrol kalau ada koran-macho koran. Misalnya kalau ada kawan sambil ngobrol. Kadang ada DWA. Kadang ada DWA. Kadang ada midang juga. Oh, ingin sampai ngopi. Biasanya rumah di belakang mempek tadi. Nah, kalau malam itu biasanya lebih identik ke kopi. Kopi, nah bedanya malam dia tergantung tuan rumah tadi juga. Pacak juga masih keluar ke pempek. Atau dia ganti pasangan pisang goreng, pisang kubi goreng. Artinya gak pernah DWA-an mau minum. Kalau Jumpe, kalau misalnya ini kopi bujangan. Ada yang ngomong. Coba lah mengdayat misalnya. Dia keluar ke kopi misalnya. Dengan aku, misalnya Jumpe, keluar ke kopi, kok itu ya bujangan kopi ini misalnya. Kira-kira. Atau yang itu, ada berewang. Sendirkan-sendirkan orang Bembo. Itu sebenarnya ngejut tahu. Tradisi minum ini terkait juga dengan kebiasaan Wong Palembang yang senang ngobrol atau beklakar men katu Wong Palembang. Selain itu, budaya minum yang ngerasa ada yang kurang kalau cuma ngasih minum baik kalau lagi ada tamu. Yaitu budaya menghormati tamu. Tamu itu satu. Kalau didatangnya tamu, bagi situan rumah itu adalah rejeki. Karena rumahnya banyak didatang di Wong. Karena mungkin waktu itu. Ada juga memang sebagai orang. Eh, ngeringam kebe. Tapi pandangan memang kalau banyak datang di Wong itu adalah rejeki. Mawa rejeki. Mawa rejeki. Nah, yang kedua itu tadi. Silaturahmi pasti. Nah, pasti ada silaturahmi. Nah, yang ketiga ini ya. Ada sesuatu yang membuat kita itu menjadi apa ya. Bersosialisasi dengan tetanggo-tetanggo kita juga. Oh, di jingung oleh tetanggo kita. Eh, gue masih aduh turahmi terus. Nah, di jingung oleh tetanggo juga. Bagus bergaul. Nah, cuba datang juga. Nah, tetanggo memang datang. Gitu-gitu. Ya, atau kita sebaliknya. Tapi, jadi ada makna-mana seperti itu. Nah, kemudian Wong-Plembang. Biasanya menganggap tamu itu adalah sesuatu yang istimewa. Makanya malu kalau tidak ngeladeni. Tidak nyaji kemakanan, tidak nyajikan minuman. Paling kecil lah kalau dibeli ke Nyawati di warung. Kebiasaan Wong-Palembang, apa yang ada pokoknya di keluar-keluar ke Nyawati. Dan uniknya di zaman dulu, makanan-makanan yang disajikan ialah makanan olahan rumah tanggo. Bukan makanan dari meli. Zaman dulu jarang ada yang jual makanan. Umumnya kaum hawa Palembang bingin, itu bisa masak. Bahkan, tidak bisa dikolongkan gadis bagus kalau tidak bisa masak. Walaupun punya wajah yang cantik. Segala bahan baku untuk pembuatan selalu ada di rumah. Jadi, kapanpun tinggal ngawek barek. Kalau Wong dulu, kelesan ini siap saja, siap saja. Artinya bahan ada di belakang rumah, di dapur, di pawon. Kalau dia nak makan, dia tinggal muat, di ngoreng, kalau jauhnya anak cepak, anak muda. Buat, nah kelesan ini matuh. Nah, karena ini makan rumah tanggo, bakat itu setiap rumah itu sudah setok bahan. Bukan setok pempek jadi tadi, tapi setok bahan. Nah, dia muat. Nah, kelesan ini, karena dinamukin keles, cara membuatnya di keles-keles. Nah, kemudian dia baru berubah namo jadi pempek. Ini Pak Deddy sejak dikomersilkan. Termasuk Pak Deddy ini juga, yang punya edulur ini komersil. Nah, dikomersil itu diperdagangkan. Dijual beli sejak tahun 1900-an ke Pucu. Nah, yang banyak. Dulu Pak Ari, makanan rumah tanggo. Makanan rumah tanggo. Tidak dijual beli, kan? Tidak dijual beli, kan? Jadi, setiap rumah itu pacak muat pempek, kan? Ya, pacak muat pempek, kan? Jadi, namanya kelesan. Karena kelesan itu berasal dari caru muatnya di keles-keles. Rewang tradisi minum tadi. Minum tadi. Jadi, hampir rato-rato pacak masaknya. Pacak masaknya, pacak muatnya. Iya. Makanya tadi, mengdaya filosofi pempek ini kan tergantung dia rewangnya apa. Iya. Dirinjuk kuah bening, dia bisa jadi tewan model. Terus dirinjuk santan, dia pacak jadi celimpungan, bisa jadi laksan. Misalnya, kan? Nah, kalau dia dinjuk teluk, dikocok-kocok jadi lenggang. Gitu-gitu. Diris tipis-tipis, dijemu jadi kemplang. Banyak, kan? Budaya minum ini juga terkait dengan sejarah makanan Palembang. Cerca pempek yang dulu namunya kelesan. Saat masih di bawah tahun 1900-an, masih bernamu kelesan. Karena kelesan ini jadi rewang minum. Barulah di atas tahun 1900-an disebut pempek. Yang merupakan awal kelesan dikomersilkan. Nah, itu tergantung itu. Nah, tapi balik ke situ bahwa kelesan itu namu awal pada ini. Namu aslinya. Namun, setelah dikomersilkan, dan mohon maaf banyak dijual oleh Apek-Apek. Apek ini kalau kita manggil ini Mamang. Mamang, iya. Kalau orang bahasa Cino, Apek itu Mamang. Pek-Pek, sini Pek. Mang-mang-mang, sini Mang. Nah, kira-kira itulah konotasinya. Sehingga, familiar lah nama Pek-Pek-Pek, Apek. Memang, beli dengan Apek itu, Bek. Nah, kira-kira itu. Jadilah nama Pempek sekarang. Berubah nama dari nama kelesan menjadi Pempek. Dan maknanya tidak berubah sebenarnya. Cuma itu kebiasaan, Bek. Karena dari kelesan itu di tradisi membuatnya dengan di kelas-kelas. Kalau Pempek karena yang jualnya. Artinya ada perubahannya cuma dari makanan rumah tangga menjadi industri rumah tangga. Nah, itu dikomersilkan. Walaupun Pempek juga ada versi lain juga di Pempek-Pempek tadi. Iya, sama itu. Jadi, itu cara membuat yang pengertian berikutnya. Ada juga yang mau karena di untuk-untuk. Jadi, pek-pek-pek lah. Nah, untuk yang detailnya itu tonton di sejarah Pempek, Cina Mangdayak. Nah, sudah dibahas itu. Asal-masal nama Pempek yang sebenarnya. Budaya minum juga terbawa sampai ke acara Hajatan Wong Palembang. Atau sering yang disebut dengan sedekahan. Kalau acaranya sore, umumnya ngejut minum. Yang artinya tidak ngejut ke makanan nasi. Nah, itu juga kalau acaranya obada isa. Tapi, kalau acaranya obada maghrib, umumnya ngejut ke nasi. Jadi, doang Pempek itu kalau sedekah, tidak usah lagi ditanya. Misalnya dia sedekah nih, dia misalnya sedekah habis maghrib. Pasti makan nasi. Tapi kalau dia sedekah habis isa, kebanyakan tidak makan nasi. Minum tadi. Minum tadi. Jadi, itu pun sudah tidak tercatat. Tapi menjadi tradisi sebenarnya. Kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tradisi. Cuma sekarang lah mulai bagi esnya, Kak. Iya. Kabarnya tuh katanya kacenya udah banyak. Iya. Selisih ya, selisih ya. Mendingan makan berat sekalian. Tapi, kalau di rumah dulu, pakem itu dipakai. Jadi, dia tidak dengar ngejut tahu. Yang si tamu nak datang atau yang nak menghadirnya, dia tahu. Nah, tahu juga. Nah, karena tidak makan nasi, makan dulu nasi di rumah. Jadi, orang dulu tidak pernah melanggar aturan. Di belah tengah, isi kecap pempe bangga. Isi kates, pempe piste. Isi tabu, pempe tahu. Di sitelok, pempe kapal seleng. Makan si kok, pacar mengeleng. Pempe pelembang, lemaknian rasanya. Sudah terkenal di mano-mano. Banyak macemnya, dan juga bentuknya. Yang membedakan, cuma namonya. Kalau bulat pempe ada. Dibikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mangce Bicek senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat siko-siko-nya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!